Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini hujan kembali ya ini hari minggu dari Duhor sampai sekarang hujan lagi kemarin juga waktu hari Jumat itu hujan tapi hari Sabtu enggak ya nah sahabat tani kita akan hangatkan kembali tanaman kita ya takut sakit kita akan kasih nutrisi yaitu yang pertama dari tanah humus yang sudah kita ambil beberapa waktu lalu dan sudah dipermentasi juga sahabat ya oke sahabat tani untuk tanah humus ini ini tidak bisa larut kalau dicampur dengan asam nah supaya larut kita akan encerkan kita akan encerkan dengan air lalu kita akan tambah dengan semen karena humus atau asam humat ini akan mudah larut apabila ketemu basah nah sahabat tani kita akan tambah ini selain humus ini kita akan tambah dengan semen nah sebetulnya enggak harus semen sahabat tani bisa juga dengan kapur ataupun dolomit nah sahabat tani ini akan kita encerkan kita hanya menggunakan satu genggam aja untuk tanah humusnya sahabat ya oke sahabat tani selanjutnya kita akan menggunakan semen ini ya semen apa saja lah ya yang penting semen tapi enggak harus semen ya ingat ya bisa dengan dolomit nah untuk semen ini ini bagus ya ini mengandung cao co2 ai203 dan fe203 sahabat ya sebagian besar cao dan magnesium juga ya mgo so3 na2o dan k2o ya ada juga kalium pada ini sahabat ya pada semen ini nah sahabat tani tujuan kita menambahkan semen satu genggam pada pengumpukan hari ini ya tujuannya tadi itu supaya mempercepat proses pelarutan dari asam humat atau tanah humus yang sudah kita ambil dari hutan nah untuk asam humat ini kalau tidak menggunakan humus dari hutan seperti ini bisa teman-teman beli ya di toko pertanian ya yang disebut dengan humic acid ya atau asam humat sahabat ya nah sahabat tani kita akan encirkan dulu ini tanah humus satu genggam sahabat ya semen satu genggam dengan air sekitar 7 liter sahabat ya karena kita akan hanya gunakan satu gelas aja nanti per pohonnya maka kita gunakan sedikit saja ini sekitar 6 atau 7 liter saja per satu genggam tanah humus per satu genggam semen sahabat ya untuk semennya semen apa aja boleh dan bisa juga diganti dengan kapur sahabat ya atau dengan ampas karbit juga bisa sahabat ya nah karena punya kita ini sudah dikocor dengan ampas karbit waktu itu kita ganti dengan semen untuk hari ini oke sahabat tani kita juga akan gunakan ini asam amino ini asam amino nabati dan hewani sahabat ya untuk yang pertama ini kita akan gunakan asam amino dari POC kelor sahabat ya nah untuk yang kedua kita juga akan menggunakan asam amino hewani juga sahabat ya nah ini juga tentu karena kita pengguna jakaba airnya tentu ada jakabanya ya ada air jakabanya nah untuk asam amino hewani nya kita juga gunakan 100 ml kenapa simen harus ribet harus 3 seperti ini ya yaitu tarik kompos terus semen terus kasih asam amino supaya ketiganya ini menjadi pupuk yang super untuk menetralkan pH tanah sahabat ya tadi itu semen untuk mengencerkan untuk mempercepat pelarutan dari asam humat atau tanah humus sahabat ya supaya dicampur dengan basah nantinya pH nya netral sahabat ya dan asam amino ini tentunya teman-teman juga sudah pada banyak tahu ya asam amino ini yang kelihatan benar tuh biasanya pucuknya hijau ya setelah dikocor menggunakan asam amino kalau untuk teorinya sih asam amino ini supaya tanaman ini tidak mudah terserang penyakit sahabat ya nah ketiga bahan ini ketika dicampur nantinya akan menghasilkan Jpt ya sahabat ya yaitu auksin sitokinin dan gbrelin ya dari kesuburan yang akan tercipta setelah kita mencampurkan tanah kompos atau tanah humus dicampur dengan semen atau dicampur dengan kapur kemudian kita masukkan mikroba yaitu asam amino dan ini akan menghasilkan komposisi yang bagus untuk menyeburkan tanah ataupun tanaman sahabat ya nah untuk asam amino nya ini bisa diganti sebetulnya dengan yang lain sahabat ya dengan nitrobakter ataupun dengan trichoderma sahabat ya cocok juga untuk musim hujan sahabat ya trichoderma atau nitrobakter oke sahabat tani seperti ini tutorial kita kali ini ini untuk menjaga aja supaya tanaman kita tetap sehat sahabat ya oke sahabat tani semoga video ini bermanfaat jangan lupa ya tinggalkan komentar kalau ada pertanyaan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hijau selamat menikmati terima kasih